Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu dan teman-teman Di mana pernah berada Jumpa lagi di kedai paut Di pagi hari ini tanggal 25 September 2023 Hari pertama dibukanya Kegiatan sulingjar jenjang paut TKKB SPES dan TPA Nah kali ini kedai paut akan sedikit Memberikan tips bagaimana cara Untuk mengisi sulingjar jenjang paut Untuk bapak ibu kepala sekolah Bagaimana caranya Silahkan bapak ibu disimak Mudah-mudahan tips ini bermanfaat Jangan lupa jika video ini bermanfaat Silahkan di like, di share, di subscribe Dan tanda loncengnya juga dinyalakan Baik bapak ibu langsung saja kita Ini ya kerja bahas Yang pertama Bapak ibu silahkan akses di halaman Atau halaman alamat ya Halamat untuk sulingjarnya Di boleh www.surveilingkunganbelajar.com.co.id Nanti linknya akan saya sertakan Di deskripsi video ya Bapak ibu silahkan nanti bisa klik Atau di copy disimpan Nah langsung saja kita praktik Silahkan bapak ibu Akses halamannya di www.survei Survei ya Surveilingkunganbelajar.com.co.id Garis miring login Kemudian bapak ibu Pertama masukkan NPSN NPSNnya masukkan NPSN sekolahnya Kemudian token Nah token dari mana Dapatnya token Bisa bapak ibu dapatkan Di kartu peserta sulingjar Bapak ibu bisa memintanya Ke operatornya masing-masing Nanti ada kartu pesertanya Nah disana di kartu peserta Ada token Ada tanggal lahir Kemudian NPSN Dan seterusnya Nah tokennya misalnya Saya RTE Misalnya 5555 Misalnya contoh Kemudian masukkan nick Masukkan nick Nick pribadi ya Yang terdata di aplikasi Depodic Contoh misalnya saya 7777 Kemudian masukkan tanggal lahir Misalnya tanggal 12 Kemudian bulan Bulannya Bulan 5 Misal Tahunnya Tahun 1991 Misalnya Kemudian bapak ibu Pilih login ya Klik login Jika sudah diisi Semua formnya Pilih login Diklik Maka nanti muncul Seperti ini Nah setelah bapak ibu Muncul seperti ini Cek nama sekolahnya Apa sudah benar Kemudian namanya NPSN jabatan Disini kepala sekolah ya Tanggal lahir Disini sudah Kemudian layanannya Paket kuisionernya Paket podcapsack 2023 Kemudian periodenya 2023 2024 Nah kalau sudah Bapak ibu Klik mulai Seperti ini Nah Untuk kuisioner Bapak ibu Disini Kita lihat Ada Ada 48 halaman Sama seperti yang di guru Ada 48 halaman Disini Disamping Eh kanan apa kiri ya Kanan lah Kita kanan Bapak ibu Ada Disini ada halaman Nah 123 Sampai 48 Ini mulai dari yang pertama Bapak ibu bisa mengklik ini Ya Misalnya mau loncat dari 1 ke 8 Misalnya Bisa Kemudian mau loncat dulu ke 13 Juga bisa Nanti kalau yang sudah Halaman yang sudah diisi Akan warnanya hijau Kita coba ya Misalnya di halaman pertama Kita isi misalnya Terakreditasi B Maka dia akan hijau Terus ke bawahnya Silahkan diisi ke sini ya Disini ada Nah kemudian Disini Kalau sudah Di halaman pertama ini Habis Sudah selesai Lanjut kita di halaman kedua Di halaman kedua Misalnya Akses internet Mana saja yang anda miliki Di rumah anda Misalnya Internet HP Kemudian Organasi profesi Yang anda ikuti Misalnya Himpaudi Kemudian Kalau sudah Kita klik selanjutnya Bisa Atau langsung ke nomor 3 Juga bisa Ya Tinggal bapak ibu Menaknya yang mana Kemudian Apa peran anda Di organisasi tersebut Misalnya Anggota Pada akhir tahun ajar ini Sudah berapa tahun Anda menjadi Kepala sekolah Di sekolah ini Dari ajaran baru ya Nah misalnya Sudah berapa tahun 5 tahun ya Misalnya Kemudian Pada akhir tahun ini Sudah berapa Tahun anda menjadi KS Sejak pertama kali Menjadi KS Nah berapa dari Sejak pertama kali Di angka Sampai sekarang Berapa tahun Ya misalnya 6 sampai dengan 10 tahun Kemudian klik Selanjutnya Atau misalnya Kalau bapak ibu Mau ke 45 dulu 40 boleh Ya Ini klik-klik aja Di sini Nanti ketika Sudah selesai Di angka 8 Ketika Ini sudah selesai Semua ya Karena ini kan Diisi Selanjutnya Nanti ada Konfirmasi selesai Ya Bapak ibu Seperti itu Nah kalau ini kan Karena baru Ya Baru selesai 3 Misalnya ini Belum akan ada Konfirmasi Ya Jadi Bapak ibu Sekali lagi Cara isinya Tinggal bapak ibu Klik saja Halaman berapa Ini ada Sekitar 48 Halaman Nanti silahkan Silahkan bapak ibu Diisi Klik saja Nomor halamannya Atau Kalau misalnya Di handphone Itu kan Kecil ya Apa Persegi Nanti halaman ini Yang merah ini Tidak akan muncul Kecuali bapak ibu Menggunakan mode desktop Nah kalau misalnya Pengen seperti ini Di hp Gunakan mode desktop Kalaupun misalnya Tidak Mau keluar ini Juga bisa Tidak apa-apa Nanti Kita gunakan Selanjutnya Selanjutnya Next Next Seperti itu Nanti kan ada tombol Selanjutnya Maka dia akan Menuju ke halaman Berikutnya Seperti itu Baik bisa Dipahami ya Bapak ibu Nah setelah selesai Nanti Bapak ibu Operator Sekolahnya Bisa mengecek Progress Dari pengisian Dari Kuisionernya Nah bagaimana Kalau seandainya Sekarang Misalnya nih Setelah mengisi Sampai dengan 18 Misalnya Eh tiba-tiba Misalnya Hp-nya Habis Baterainya Mati Kemudian Laptopnya Mati Misalnya Atau Gangguan Internet Dan lain sebagainya Sehingga Terputus Nah kira-kira Bisa Tidak Dilanjutkan Misalnya Besok Atau Misalnya Nanti Malam Nah untuk Menjawab itu Saya sudah Mencoba Bahwa pagi Hari ini Dan ternyata Itu bisa Bapak ibu Jadi bisa Dipending Tadi Saya sudah Nyoba Isi Nomor Tiga Sampai dengan Nomor Tiga Kalau tidak Salah Kemudian Saya logout Logout Dan ketika Login lagi Itu jawabannya Tidak hilang Tapi kita Tinggal Melanjutkan Dari Jawabannya Seperti itu Baik 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 bapak ibu Dan teman-teman Dimana pun Berada Demikianlah Tips yang bisa Saya bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan bagi Yang ada yang bertanya Kita Di kolom komentar Insya Allah Kalau misalnya Saya sempat Akan saya jawab Jika tidak Insya Allah Kita akan di Berikutnya Terima kasih Selamat pagi Selamat pengisi Sulingjar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh